Hwang Fu Wushuang mengenakan gaun putih. Kulitnya seputih salju, dan wajahnya seperti patung batu giok. Temperamennya dingin dan anggun, dan tubuhnya diselimuti pancaran lima warna. Riak menyebar ke segala arah dengan dia di tengahnya. Di sisi lain, pakaian Feng Hao compang kemping dan tubuhnya besar. Saat dia mengedarkan seni pertempuran kunsurgawi, seluruh tubuhnya diselimuti aura kekerasan dan kekacauan, seolah-olah dia adalah dewa iblis yang telah keluar dari neraka. Sekilas saja padanya akan menimbulkan ketakutan di hati orang lain. Aura keduanya saling mendorong di atas panggung, tampak seolah-olah berada dalam keadaan cair. Saat mereka bertabrakan satu sama lain, gelombang ledakan menggelegar yang teredam bergema di seluruh arena. Sebenarnya, seri. Saat ini, tidak ada yang bisa menjaga ketenangannya. Semua orang terkejut, dan mereka tidak percaya ini nyata. Sebagai fisik ilahi kunsurgawi, budidaya Huangfu Wushuang lebih tinggi daripada Feng Hao, tetapi dia tidak dapat memperoleh keuntungan apapun saat ini. Mungkinkah bakat Feng Hao sebanding dengan Soverein Divine Fisik? Ratusan ras memiliki guru ilahi, namun belum ada satupun penguasa sejak zaman kuno. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Menurut legenda, seratus ras diciptakan oleh tiga dewa kuno, dan mereka dianggap makhluk pasca surgawi. Hanya orang-orang di dunia penglai, yang dilahirkan secara alami, yang dapat menembus belenggu dan menjadi penguasa tertinggi di dunia. Tapi sekarang, Feng Hao sebenarnya bisa dibandingkan dengan Huangfu Wushuang. Bukankah itu berarti seratus ras juga bisa menghasilkan penguasa? Itu tidak mungkin. Dia adalah fisik inkorporeal, dan dia masih seorang pasca surgawi. Tidak mungkin baginya untuk menjadi penguasa. Terlebih lagi, dengan belenggu dunia, pencapaian tertingginya hanyalah penguasa setengah langkah. Tidak mungkin baginya untuk naik ke alam berdaulat. Tidak ada yang mau mempercayainya, dan mereka mencari berbagai alasan. Namun, bahkan mereka sendiri merasa itu tidak ada gunanya. Sekarang segala macam fisik inkorporeal telah muncul, itu berarti zaman kemasan akan segera tiba. Selain itu, kekuatan kuno yang tertinggal dari era primordial dapat merasakan bahwa situasi saat ini mirip dengan era primordial. Faktanya, banyak generasi tua yang percaya bahwa ketika masa kemasan akan segera tiba, akan ada seseorang yang menonjol dan mematahkan belenggu dunia. Mereka akan menjadi kaisar terhebat dan melahirkan legenda yang diwariskan selama berabad-abad. Saat ini, banyak orang melihat bayangan di tubuh Feng Hao. Mungkin, orang yang bisa mematahkan belenggu dunia ini bukanlah orang seperti Huang Fu Hu Shuang, tapi seseorang yang telah menembus batas kemampuannya sendiri. Sebelum era primordial, ada seseorang yang menembus batas fisiknya dan menjadi kaisar agung pertama di era primordial. Kaisar abadi. Performa Feng Hao saat ini jelas melampaui kekuatan fisiknya. Sebaliknya, fisik ilahi tertinggi Huang Fu Hu Shuang tidak dapat melampaui fisiknya sendiri. Bagaimanapun juga, tubuh ilahi tertinggi sudah berada di puncak dunia ini. Jika dia melangkah lebih jauh, bukankah dia akan menjadi dewa kuno? Itu tidak mungkin bagaimanapun caranya. Dewa kuno adalah makhluk hidup yang lahir sebelum dunia terbentuk. Oleh karena itu, mereka dapat berdiri di atas dao agung langit dan bumi. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh manusia. Saat ini, hanya ada tiga orang yang memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar agung pertama sebelum zaman kemasan tiba. Mereka adalah Feng Hao, Chun Jun, dan Raja Hitam, yang telah dibawa pergi oleh seorang ahli misterius. Ini karena mereka semua telah menembus batasan mereka sendiri. Namun, tidak ada yang bisa memprediksi siapa yang akan menjadi kaisar agung pertama di dunia pada akhirnya. Terlebih lagi, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa hanya ada tiga orang yang telah menembus batasannya sendiri. Mungkin itu adalah seseorang yang disembunyikan oleh kekuatan yang kuat. Sama seperti Chun Jun, jika bukan karena pavilion angin musim semi-ingin menjadi terkenal dalam satu kesempatan, tidak akan ada yang mengetahui keberadaan Chun Jun. Mengaum Dari dalam tenggorokan Feng Hao, terdengar auman yang menyerupai auman naga dan auman harimau. Pada saat yang sama, tubuhnya sedikit mencondongkan tubuh ke depan, dan dengan kepakan sayapnya, dia menembak ke arah Wang Fu Shuang, yang berada di sisi lain panggung, seperti anak panah yang tajam. Sepanjang jalan, ledakan yang memekakan telinga bergema di ruang sekitarnya. Seiring dengan serangannya, lingkaran cahaya lima warna di sekitarnya berdesir dan langsung terkoyak. Mereka sama sekali tidak mampu menghentikan tuntutannya. Sepanjang jalan, tinjunya yang besar membawa kekuatan yang menakutkan saat menghantam wajah Wang Fu Shuang. Dia tidak memiliki niat sedikitpun untuk menunjukkan belas kasihan kepada kaum hawa. SEGEL ILAHI KUN SURGAWI Huang Fu Shuang tidak panik sama sekali. Dengan tubuh ilahi yang berdaulat, dia tidak takut pada apapun. Dia percaya bahwa dia bisa menekan segalanya. Dia menyilangkan tangannya dan segel dewa mini berbentuk pelangi langsung mengembun di antara tangannya. Segel ilahi kun surgawi adalah teknik terkenal dari penguasa kun surgawi. Meskipun Huang Fu Shuang tidak dapat menampilkan kekuatan tertinggi dari penguasa pada saat ini, segera setelah segel dewa kun surgawi digunakan, dunia tiba-tiba berubah. Langit yang awalnya cerah dipenuhi pita berwarna pelangi, dan aura kuat menekan. Di atas panggung, banyak orang yang langsung berlutut untuk menyampaikan ketundukannya. PECAH Feng Hao, yang memiliki kekuatan untuk melawan langit dan bumi, tidak takut sama sekali. Dia mengangkat tinjunya tinggi-tinggi dan langsung meninju versi miniatur pelangi di tangannya. Sembilan lapisan kekuatan, seperti banjir, segera tercurah. LEDAKAN Seketika, ledakan yang memekatkan telinga menyebar. Pada saat yang sama, gelombang energi yang sangat menakutkan melanda. Itu seperti tsunami yang mengamuk dan melonjak. Sepertinya hal itu bisa menghancurkan segalanya dan meratakan dunia. Seluruh arena terang-benderang, menyebabkan orang tidak dapat melihat situasi di dalamnya. Mereka yang memiliki teknik mata yang luar biasa dapat melihat bahwa pada saat kedua belah pihak bersentuhan, sosok besar Feng Hao langsung terpesona oleh kekuatan yang kuat. Miniatur pelangi di tangan Huang Fu Fu Shuang juga hancur seketika. Wajahnya pucat pasti saat dia mundur dua hingga tiga langkah dan hanya berhasil menstabilkan sosoknya dengan menghentakkan kakinya. Mengaum Saat Feng Hao, yang dikirim terbang, mendarat di tanah, sayap di punggungnya mengepak. Seluruh tubuhnya sekali lagi meledak, membawa orang menakutkan saat dia menyerang ke depan sekali lagi. Tinju yang melonjak dengan kekuatan memberikan dampak visual kepada orang-orang seolah-olah dapat menghancurkan langit dan bumi. Tanpa ragu sedikit pun, dia menabrak ke depan sekali lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya bertabrakan beberapa kali, dan Feng Hao terlempar berkali-kali. Namun, dia mampu dengan cepat melompat kembali seperti dewa iblis yang tak kenal lelah, mendorong Huang Fu Fu Shuang berkali-kali. Hanya ketika dia mencapai penghalang barulah dia berhenti bergerak. Namun, Huang Fu Fu Shuang juga tidak menjalaninya dengan mudah. Tangannya yang seperti batu giyok yang terus-menerus membentuk segel ilahi masih sedikit gemetar. 1862. Panggung itu diselimuti oleh gelombang energi. Ledakan yang terdengar tak henti-hentinya membuat hati para penonton bergetar. Pertarungan di dalam masih berlangsung, yang berarti Feng Hao belum kalah. Mereka yang memiliki teknik mata yang luar biasa mampu melihat situasi pertempuran di dalamnya. Bukan saja dia tidak ditekan oleh Sovereign Divine Physics, dia bahkan mampu memaksa Huang Fu Fu Shuang, yang memiliki Sovereign Divine Physics, ke dalam keadaan seperti itu. Benar-benar mengejutkan. Tria tua berpenampilan biasa dari lembah Suandao mengerutkan kening. Huang Fu Fu Shuang tidak diragukan lagi mewakili lembah Suandao. Jika Huang Fu Fu Shuang kalah, maka posisi lembah Suandao di hati dunia dengan sendirinya akan diturunkan. Si tua Kentut Wei secara alami menyadari hal ini. Oleh karena itu, ketika dia melirik lelaki tua yang tampak biasa itu, dia mengungkapkan ekspresi mengejek. Kali ini, lembah Suandao mungkin kehilangan muka di depan dunia. Wajah Huang Fu Fu Shuang berubah jelek saat dia merasakan tekanan yang terasa seperti seluruh lautan mengguyurnya. Mungkinkah orang ini benar-benar memperoleh warisan dari rumah abadi? Huang Fu Fu Shuang curiga. Dapat dikatakan bahwa dialah satu-satunya yang dapat memastikan bahwa Feng Hao telah memperoleh rumah abadi. Selain itu, menurut catatan rumah abadi dalam buku-buku kuno, mungkin Feng Hao telah memperoleh warisan penguasa di rumah abadi. Hanya warisan sovereign divine fisik yang bisa melawan skikun divine fisik miliknya. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Fisik ilahi yang berdaulat adalah eksistensi tertinggi antara langit dan bumi. Itu juga tidak dapat ditandingi. Saya tidak percaya bahwa Anda, yang hanya memperoleh sedikit warisan, dapat melawan fisik ilahi skikun saya. Mata Huang Fu Fu Shuang bersinar dengan cahaya pelangi. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan menyebar dari tubuhnya, menyebabkan gelombang energi yang mengamuk di sekitarnya bergetar. Bang! Bang! Tinju Feng Hao bertabrakan dengan cahaya warna-warni dan segera menghasilkan ledakan menggelegar yang teredam. Seolah-olah dia menabrak balon. Sebuah kekuatan besar segera bangkit kembali dari titik itu dan langsung mengirim Feng Hao terbang, menabrak penghalang arena lawan. Puff! Meskipun Feng Hao sudah mengatupkan giginya, bekas darah merah masih mengalir dari sudut mulutnya. Pemandangan yang agak mengerikan. Matanya berkilat keheranan saat dia melihat ke arah Huang Fu Fu Shuang, yang diselimuti oleh cahaya. Seperti yang diharapkan dari Sovereign Divine Physics, ini memang sangat kuat. Melihat Huang Fu Fu Shuang sepertinya tidak terluka, Feng Hao tidak bisa menahan nafas. Setelah transformasinya, kekuatannya meningkat beberapa kali lipat, tetapi dia masih tidak bisa menekan Huang Fu Fu Shuang. Bukankah ini berarti Sovereign Divine Physics milik Huang Fu Fu Shuang beberapa kali lebih kuat dari fisiknya saat ini? Berdasarkan situasi saat ini, sepertinya Feng Hao tidak memiliki peluang untuk menang. Jika ini terus berlanjut, orang yang akan dikalahkan pastilah dia. Bagaimanapun, meskipun dia bisa menjalani Sovereign Divine Physics, dia tidak bisa mempertahankannya selamanya. Di sisi lain, Huang Fu Fu Shuang hanya mengandalkan keunggulan Sovereign Divine Physics miliknya. Semua orang tahu siapa yang lebih kuat. Sayang sekali dia hanya memiliki Divine Master Physics. Jika dia berhasil menyempurnakan Sovereign Divine Physicsnya, Huang Fu Fu Shuang tidak akan menjadi tandingannya. Banyak orang menghela nafas. Dalam hati mereka, mayoritas dari mereka berharap Feng Hao akan dikalahkan, atau bahkan dibunuh. Huang Fu Fu Shuang adalah seseorang dari lembah dao yang mendalam, sehingga mereka dapat menerima dia menjadi lebih kuat. Namun, berbeda dengan Feng Hao. Jika dia lebih kuat dari Sovereign Divine Physics, maka itu akan memberikan tekanan besar pada mereka. Pada saat ini, bahkan Jiang Feng dan Fatih Wei merasa peluang Feng Hao sangat kecil. Karena Huang Fu Fu Shuang sudah mulai menunjukkan kekuatan sebenarnya dari Sovereign Divine Physics miliknya. Berdengung Segudang sinar cahaya menyebar ke sekeliling dengan Huang Fu Fu Shuang sebagai pusatnya, dan membentuk banyak lingkaran cahaya lima warna yang seperti banyak pelangi. Dia benar-benar seperti seorang Dewi yang turun dari surga, dan auranya yang mengesankan tak tertandingi dan menakjubkan. Tewas Huang Fu Fu Shuang berbicara dengan ekspresi sedingin es dan tanpa emosi, menyebabkan jiwa orang-orang membeku. Pada saat yang sama, dia mengulurkan jarinya. Dalam sekejap, seberkas cahaya lima warna keluar dari jarinya, menembus udara menuju dada Feng Hao. Set. Hampir di saat yang sama, sebuah lubang besar menembus dada Feng Hao. Bahkan pecahan paru-parunya pun terlepas. Darah mengalir keluar dari lubang seperti air mancur. Melihat cahaya warna-warni berkumpul di jari Huang Fu Fu Shuang, Feng Hao tahu bahwa situasinya tidak baik. Namun, dengan kecepatannya, dia hanya bisa menyaksikan cahaya menembus dadanya. Set. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah lagi. Seluruh energi di tubuhnya seakan terhisap hingga kering oleh satu jari itu. Lebih jauh lagi, dia bisa merasakan energi lima warna tidak hilang. Sebaliknya, ia menyerang tubuhnya melalui luka-lukanya dan menghancurkan semua yang ada di dalamnya dengan panik. Di mata orang lain, setelah dipukul, tubuh besar Feng Hao seperti balon yang tertusuk. Itu dengan cepat mengempis, dan aura di tubuhnya menurun dengan cepat. Bang! Setelah terkena gelombang energi lima warna, Feng Hao sekali lagi dikirim terbang. Sama seperti dakuit, dia menabrak penghalang arena dengan keras. Setelah memuntahkan darah sekali lagi, Feng Hao tidak mampu mengumpulkan sedikitpun kekuatan. Semua itu akibat luka di dadanya. Di dalam lukanya, sisa energi warna-warni menghancurkan segalanya, menyebabkan dia tidak mampu mengumpulkan kekuatan apapun. Setiap kali Feng Hao mencoba menggerakkan jarinya, dia akan merasakan sakit yang luar biasa di dadanya. Seolah-olah arus listrik langsung menghancurkan energi yang dia kumpulkan, membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Berengsek! Feng Hao mengutuk dalam hati. Dia bahkan tidak bisa berdiri. Saya harus membuang energi yang menyerang tubuh saya. Pikiran berputar dalam sekejap. Dengan sangat cepat, Feng Hao memikirkan energi hukuman surgawi di dalam pusaran Marsial Yuan. Aduh! Sambil berpikir, naga petir yang terbenam dalam pusaran Marsial Yuan segera bergerak. Mereka berkumpul menuju luka di dadanya, melahap dan menghancurkan energi warna-warni. Di dunia luar, orang dapat melihat bahwa Feng Hao, yang awalnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan, langsung terbungkus oleh cahaya petir. Hal ini terutama terjadi pada dadanya, di mana gelombang oman naga terdengar samar-samar. Aura kehancuran yang sangat murni perlahan-lahan menyebar, menghalangi gelombang lima warna yang menekan. Itu terus-menerus menghancurkannya, menciptakan ruang bagi Feng Hao. 1863. Cici! Banyak busur petir putih mengelilingi tubuh Feng Hao. Mereka seperti ular perak yang sedang menari. Mereka dipenuhi dengan aura kehancuran yang mengerikan yang menyebabkan hati orang-orang bergetar dan membuat mereka ingin menjauh darinya. Dalam sekejap, tubuh Feng Hao, yang berada di bawah tekanan gelombang energi multiwarna, perlahan melayang di tengah busur listrik berwarna putih keperakan. Ini! Banyak orang menata pemandangan ini dengan mulut ternganga. Terutama ketika mereka ingin melihat melalui lapisan busur listrik di tubuh Feng Hao, mau tak mau mereka merasakan hati mereka bergetar. Seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam tanah kutukan abadi. Hal itu membuat mereka merasakan aura kiamat, seolah-olah sedang mengalami kesengsaraan. Hukuman langit, inilah aura hukuman langit. Di arena, ada orang yang berteriak kaget. Melihat sosok yang diselimuti busur listrik di arena, mata mereka menunjukkan sentuhan keterkejutan yang ekstrim. Melihat pemandangan ini, lidah mereka keluh dan hati mereka bergetar hebat. Setelah beberapa orang berteriak kaget, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Aura hukuman langit, mau mengakuinya atau tidak, pada saat ini, semua orang merasakan aura ini persis sama dengan saat hukuman langit turun saat masa kesusahan besar. Pada saat ini, bahkan si tua kentut Wei dan lelaki tua yang terlihat biasa saja tidak dapat mempertahankan ketenangan mereka. Keduanya melebarkan mata dan membuka mulut, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Dengan budidaya mereka, tentu saja mereka tidak akan melakukan kesalahan. Mereka hampir 90% yakin bahwa energi yang menyelimuti tubuh Feng Hao adalah energi hukuman langit. Mereka bisa dianggap berpengalaman dan berpengetahuan luas. Terlebih lagi, dengan dukungan kedua raksasa tersebut, mereka mengetahui banyak rahasia yang tidak diketahui orang lain. Namun, belum pernah ada rumor bahwa ada orang yang mampu mengendalikan energi hukuman langit. Kita harus tahu bahwa energi hukuman langit adalah kehendak kehancuran antara langit dan bumi. Itu adalah kehancuran murni dan dapat memusnahkan segala sesuatu di dunia. Bagaimana mungkin tubuh manusia bisa menahan energi semacam ini? Mungkinkah, semacam energi atribut petir yang bermutasi? Si tua kentut Wei bergumam tidak yakin, matanya berkedip karena curiga. Meskipun tidak ada konstitusi yang dapat memadukan energi unsur yang berbeda, masih ada beberapa keberadaan khusus di dunia ini. Energi di dalam tubuh beberapa orang akan mengalami mutasi tertentu dan menjadi jenis energi baru. Meskipun energi ini masih mempertahankan energi unsur aslinya, kekuatannya akan berlipat ganda. Selain itu, pasti akan ada tambahan energi unsur. Mereka mengenal orang-orang seperti itu. Itu adalah keberadaan nyata. Faktanya, bahkan ada orang seperti mereka di dua kekuatan penguasa. Bukan hanya si tua kentut Wei, tapi hampir semua orang juga mulai curiga. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa busur listrik yang menyelimuti Feng Hao memang bersifat merusak. Ia bahkan bisa menghancurkan kekuatan ilahi Tiankun milik Huang Fu Shuang. Setelah Feng Hao melayang di udara, naga petir bergerak ke seluruh tubuhnya, perlahan melahap energi ilahi lima warna yang telah meresap ke dalam tubuhnya dan secara bertahap dibersihkan. Kemudian, tanpa kekuatan ilahi lima warna di tubuhnya, luka di dada Feng Hao sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang setelah disembuhkan oleh Encyclopedia Persenjataan Ilahi. Mengaum Di dalam tubuh Feng Hao, delapan naga petir meraung ke arah langit, mengguncang langit. Angin dan awan di dunia luar juga berubah. Di langit, lapisan awan gelap melonjak dan kilat menyambar, terus-menerus menyambar. Adegan ini sangat mengejutkan. Adapun Feng Hao, dia berada di tengah-tengah. Meskipun awan gelap di luar tidak dapat memasuki arena, di bawah langit yang suram, dia, yang diselimuti oleh busur petir, benar-benar seperti dewa petir apokaliptik yang mengendalikan hidup dan mati semua makhluk hidup di dunia. Setiap tindakannya akan membuat hati seseorang bergetar. Tiba-tiba, Feng Hao membuka matanya. Matanya berwarna putih keperakan, dan di dalamnya ada kilatan cahaya. Mereka sedingin es, tanpa emosi, dan penuh ketidakpedulian terhadap dunia. Dia seperti dewa yang memandang semua makhluk hidup. Di kejauhan, banyak orang berlutut, tubuh menggigil. Mereka tidak berani menatap langsung ke sepasang mata sedingin es itu, seolah-olah mereka benar-benar menyembah dewa. Ia melihat perubahan di sekitarnya, mata Feng Hao bersinar dengan cahaya aneh. Awalnya, dia hanya bisa menahan gelombang lima warna setelah dia berubah. Namun pada saat ini, gelombang lima warna yang memenuhi arena sedang dilahap dan dibubarkan oleh hukuman surgawi. Ia bahkan tidak bisa mendekatinya, dan dia tidak merasakan tekanan sama sekali. Sebelumnya, ketika dia bertransformasi, seolah-olah dia sedang bertarung melawan beberapa gunung, jadi dia secara alami tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Ini adalah keuntungan dari fisik ilahi tertinggi Huang Fu Shuang. Energi surgawinya mengandung tekanan tertinggi, dan orang-orang biasa bahkan tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawannya. Jika bukan karena niat bertarung Feng Hao yang bisa melawan langit dan bumi, dia mungkin akan dikalahkan tanpa perlawanan apapun. Pada saat ini, dengan hukuman surgawi yang menyelimutinya, tekanan energi ilahi Huang Fu Shuang telah sepenuhnya hilang di hadapan Feng Hao. Apakah fisik ilahi tertinggi benar-benar tertinggi? Sudut bibir Feng Hao naik menjadi lengkungan dangkal saat cahaya hirup ikut keluar dari matanya. Kalau begitu, biarkan aku memecahkannya. Transformasi! Setelah raungan keras yang kejam, tubuh Feng Hao membengkak sekali lagi di bawah naungan busur petir. Dalam sekejap, dia telah berubah menjadi dewa iblis besar dengan aura yang luas dan mengesankan. Lengannya ditutupi sisik, tanda mendalam di tubuhnya, sepasang sayap api besar di punggungnya, dan tubuhnya yang besar. Semua ini memberikan dampak visual yang mengejutkan bagi semua orang. Mengaum! Raungan drakonik terdengar dari mulut Feng Hao. Di saat yang sama, aura mengamuk yang dipenuhi aura kehancuran tiba-tiba tersapu. Itu secara langsung melahap dan menghancurkan lapisan cahaya warna-warni yang disebarkan Huang Fu Wushuang. Perlahan-lahan ia mendekat dan menyusutkan area yang bisa dia kendalikan. Hanya dalam beberapa nafas, aura Feng Hao telah menempati setengah panggung. Selanjutnya, dia menemui jalan buntu dengan Huang Fu Wushuang. Ini benar-benar telah menjadi tarik-menarik perang. Energi itu, apakah itu benar-benar kekuatan hukuman surgawi? Huang Fu Wushuang, yang paling bisa merasakan kekuatan destruktif dari hukuman surgawi, tidak bisa tetap tenang saat ini. Bahkan napasnya menjadi tergesa-gesa. Kekuatan petirnya tidak menakutkan, tapi kekuatan penghancurnya sangat mengejutkan. Bahkan energi ilahi kun surgawi miliknya dapat dilahap dan dihancurkan. Inilah alasan mengapa Feng Hao mampu melawannya. Adapun energi ilahi kun surgawi, sebagai energi ilahi tertinggi, bagaimana ia bisa dimakan dan dihancurkan oleh energi biasa. 1864 Pada saat ini, separuh panggung diselimuti oleh cahaya warna-warni, sementara separuh lainnya dipenuhi busur petir berwarna putih keperakan. Kedua belah pihak terus-menerus bertabrakan, mengeluarkan serangkaian ledakan sonic yang menakutkan, menyebabkan hati semua orang gemetar dan tidak bisa tenang. Sebuah gambaran tiba-tiba terlintas di benak Huang Fu Wushuang saat dia melihat Feng Hao di tengah busur petir. Itu ada di istana di alam panjang umur. Ketika hukuman surgawi turun, Feng Hao telah menahannya dan melawannya. Terlebih lagi, dia tidak terluka sama sekali. Ini juga merupakan alasan utama mengapa Huang Fu Wushuang menderita. Memikirkan hal itu, bahkan dia, yang memiliki tubuh ilahi berdaulat, tidak dapat menahannya. Bagaimana Feng Hao, yang hanya memiliki tubuh master ilahi, bisa tetap tidak terluka? Satu-satunya penjelasan adalah apa yang dia duga. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Bahkan jika dia memiliki tubuh tak berwujud dan bermutasi, bagaimana dia bisa menahan niat merusak dunia? Mata Huang Fu Wushuang bergedip karena panik saat dia menggelengkan kepalanya terus-menerus. Dia tidak mau menerima kenyataan ini. Niat merusak dunia dapat menghancurkan segala sesuatu di dunia. Bahkan penguasa tertinggi pun tidak bisa mengabaikan adanya hukuman surgawi. Hal ini terbukti dari fakta bahwa energi hukuman surgawi dapat menghancurkan energi ilahi surgawi. Huang Fu Wushuang tidak bisa tenang tidak peduli apa yang dia lakukan saat dia menatap titik di mana busur petir berpotongan dan energi lima warna yang sedang dimakan. Gemuruh. Seluruh langit menjadi gelap di tengah gemuruh guntur. Sinar cahaya seperti pelangi tersebar seluruhnya, dan dunia jatuh ke dalam kegelapan. Pada saat ini, hal yang paling menarik perhatian di seluruh kota kuno seratus ras adalah Feng Hao, yang melayang di udara dan dikelilingi oleh busur petir. Tubuhnya besar, dan ada sepasang sayap api merah di punggungnya. Ditambah dengan matanya yang putih keperakan dan tanpa emosi, dia tampak seperti dewa iblis yang telah keluar dari neraka. Sepertinya kekuatan hukuman surgawi akan segera terungkap. Dari sudut matanya, tatapan Feng Hao menyapu seluruh pemandangan tanpa ada yang menyadarinya. Tatapannya sedikit membeku. Dia tidak menyangka energi hukuman surgawi akan terungkap saat ini. Awalnya, dia hanya ingin menggunakan energi hukuman surgawi untuk membuang sisa kekuatan ilahi surgawi di tubuhnya. Dia tidak menyangka hal itu akan menimbulkan keributan sebesar itu. Tapi bagaimana kalau mereka tahu? Saat memikirkan keberadaan bola kecil itu, sudut mulut Feng Hao perlahan melengkung. Tebasan penghancuran langit. Dia mengulurkan tangannya dan pedang putih mengembun di tangannya. Setelah itu, sayap di punggungnya terbuka, dan dia berubah menjadi kabur saat dia menyerang Huang Fu Shuang. Sepanjang perjalanan, dia seperti pisau panas menembus mentega. Energi lima warna yang melonjak seperti air pasang terbelah menjadi dua seperti kertas. Dia kemudian mengarahkan pedangnya ke dada Huang Fu Shuang tanpa ampun, seolah dia ingin mengambil nyawa Huang Fu Shuang dalam satu serangan. Segel Ilahi Surgawi Setelah melihat Feng Hao menyerbu ke arahnya seperti iblis, anehnya emosi Huang Fu Shuang yang agak kacau menjadi tenang. Dengan sejumput tangannya, segel dewas seperti pelangi mengembun dan terbentuk. Pada saat berikutnya, dia langsung menembakkannya secara bertahap meluas saat menabrak Feng Hao yang masuk. Pecah Cahaya ganas melintas di mata Feng Hao saat dia menebas pelangi dengan pedang di tangannya. Kemanapun pedang itu lewat, pelangi itu terbelah menjadi dua. Ledakan Pecahnya segel ilahi mengakibatkan ledakan. Hal itu menimpa Feng Hao, yang sedang menyerangnya, dan menyebabkan dia mundur dua langkah besar. Ketika Feng Hao menyerang ke depan lagi, ada perubahan yang mengejutkan di sisi Huang Fu Shuang. Seni Ilahi Surgawi, Tubuh Kunlun Huang Fu Shuang membuka tangannya sambil melantunkan kitab suci yang kuno dan tidak jelas. Praktis dalam sekejap, tubuhnya langsung meletus dengan gelombang cahaya yang menyilaukan, dan dia tampak seperti keberadaan seperti matahari yang terik yang menyebabkan orang lain tidak dapat melihat langsung ke arahnya. Setelah pancarannya memudar, tubuh Huang Fu Shuang ditutupi dengan gaun ketat yang terbentuk dari energi dewa lima warna. Gaunnya berkibar tertiup angin sementara lingkaran cahaya lima warna berputar di sekelilingnya. Pada saat ini, dia benar-benar berubah menjadi seorang dewi. Setiap gerakan yang dia lakukan memengaruhi ruang, dan sepertinya dia hanya perlu mencubit tangannya dengan santai untuk melenyapkan langit dan bumi. Dunia Penglai adalah daratan pertama yang ada di dunia ini. Bahkan Kaisar Agung setengah langkah tidak dapat memecahkan ruang di Penglai. Hanya sosok maha kuasa di alam kaisar tertinggi dan di atasnya yang dapat menghancurkan ruang angkasa. Pada saat ini, Huang Fu Shuang hanya berada di puncak Orde Keempat Alam Suci, tetapi dia memberikan dampak visual kepada semua orang. Dia membuat mereka merasa seolah-olah dunia tidak tahan lagi dengan keberadaannya. Saat telapak tangannya bergetar, ruang di sekitarnya bergemuruh dengan ledakan sonic yang menakutkan. Tubuh Kunlun. Dia benar-benar berhasil mengolah tubuh Kunlun di alam suci. Melihat Huang Fu Shuang yang seperti Dewi, bahkan si tua kentut Wei mau tidak mau menghirup udara dingin saat keterkejutan melintas di matanya. Asal usul badan Kunlun tidaklah sederhana. Legenda mengatakan bahwa itu adalah teknik ilahi tertinggi yang dipahami oleh Tian Kun tertinggi setelah naik ke alam dewa. Tidak hanya bisa melipat gandakan pertahanan seseorang, tapi juga bisa memperkuat kekuatan penggunanya. Dapat dikatakan bahwa tubuh Kunlun setara dengan menempelkan domain ilahi kecil ke tubuh seseorang. Dengan kata lain, Huang Fu Shuang mungkin telah memahami sirkulasi Dao. Kalau tidak, mustahil baginya untuk mengeksekusi badan Kunlun. Dapat dilihat bahwa Huang Fu Shuang tidak hanya memiliki sovereign divine physics, namun pemahamannya juga tak tertandingi. Merupakan kehormatan bagi Anda untuk bisa memaksa saya sampai ke titik ini. Huang Fu Shuang diam-diam menatap Feng Hao, yang mendekatinya dengan pedang panjang di tangannya, dan dengan dingin berkata, mati. Dia mengulurkan jarinya sekali lagi dan mengarahkannya ke Feng Hao. Dalam sekejap, pilar cahaya lima warna yang tampak besar menghantam dada Feng Hao. Engah. Hampir di saat yang sama, bunga darah iblis keluar dari dada Feng Hao. Seluruh tubuhnya seperti tersambar petir saat dia langsung terlempar. Engah. Setelah menabrak penghalang panggung, Feng Hao memuntahkan darah sekali lagi. Namun, dia tidak sesedih sebelumnya. Energi ilahi lima warna yang meresap ke dalam tubuhnya dari luka di dadanya dibersihkan oleh hukuman surgawi dalam beberapa detik. Setelah itu, lukanya segera pulih di bawah perawatan Divine Pesticide Encyclopedia. Uhuk-uhuk. 1865. Mengaum. Di tengah langit yang suram, tiba-tiba terdengar auman naga yang membuat jiwa seseorang gemetar. Raungan itu mengguncang langit dan bumi, dan seluruh dunia seakan gemetar karena auman naga itu. Dalam radius beberapa puluh ribu mil, semua makhluk spiritual berlutut dan menggigil, tidak berani bangun. Bahkan para ahli di tempat kejadian tidak dapat menahan perasaan gemetar. Seolah-olah mereka sedang menjadi sasaran sesuatu yang menakutkan, menyebabkan rambut mereka berdiri tegak. Namun, yang membuat semua orang terkejut adalah auman naga itu sepertinya berasal dari tubuh Feng Hao. Apa yang terjadi selanjutnya menyebabkan mata semua orang terbelalak karena terkejut? Banyak naga petir yang jahat dan menakutkan melonjak ke langit dari tubuh Feng Hao. Totalnya ada delapan, dan praktis memenuhi seluruh arena. Pada saat yang sama, aura destruktif yang menyelimuti udara menjadi lebih padat, menyebabkan semua orang merasa seolah-olah mereka telah mengalami saat-saat terakhir transendensi kesengsaraan. Ini adalah semua orang tercengang saat mata mereka melebar hingga batasnya. Seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang sulit dipercaya, dan wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Selama hukuman surgawi, pemandangan yang paling tak terlupakan tidak diragukan lagi adalah naga petir yang muncul di akhir. Dapat dikatakan bahwa semua orang pernah menderita di tangan naga petir itu, jadi ingatan mereka masih segar. Tetapi pada saat ini, sembilan naga petir muncul pada saat yang bersamaan. Aura mengerikan yang keluar dari tubuh mereka membuat semua orang merasa tercekik. Sedemikian rupa sehingga banyak dari mereka yang berada di bawah alam suci puncak jatuh ke tanah. Mereka bahkan tidak bisa berdiri. Itu karena guncangan yang ditimbulkan oleh delapan naga petir kepada mereka terlalu besar. Seolah-olah mereka menyaksikan delapan hukuman surgawi turun pada saat yang sama, dan mereka tidak bisa menolak sama sekali. Ketika mereka melihat ke arah Huang Fu Shuang, yang terjepit disudut oleh delapan naga petir, mereka tidak bisa menahan nafas dingin. Belum pernah ada orang yang bisa memaksakan fisik ilahi berdaulat sejauh ini, dan Feng Hao pastilah yang pertama. Dengan kekuatan hukuman surgawi, momentum Feng Hao bahkan lebih kuat daripada sovereign divine fisik milik Huang Fu Shuang. Orang ini, mungkinkah dia menangkap Lei Long? Fatih Wei juga melebarkan matanya. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia bergumam tanpa kehidupan dari mulutnya. Namun, dia tidak menyadari bahwa di dalam suaranya, ada sedikit getaran. Itu adalah naga petir, makhluk hidup yang lahir dari Tianfa. Itu adalah eksistensi yang setara dengan utusan kehancuran di dunia, dan ia mampu menghancurkan segalanya, menyebabkan setiap ahli memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup di bawah hukuman surgawi. Namun sekarang, ia telah ditangkap oleh seseorang dan dipelihara di dalam tubuhnya. Memikirkannya saja sudah membuat hati Fatih Wei bergetar. Dia tidak bisa tenang sama sekali. Saat ini, perasaan di hatinya tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Baiklah, orang ini benar-benar monster. Pada akhirnya, Fatih Wei memberi Feng Hao penilaian tertinggi. Di mata orang lain, dia, Fatih Wei, adalah seorang jenius, monster. Di dunia ini, jumlah orang yang bisa membuatnya tunduk bisa dihitung dengan jari. Namun, dalam hal formasi rune, dia tidak tunduk pada siapapun. Jika Fatih Wei sangat terkejut, maka tidak perlu mengatakan apapun tentang yang lain. Wajah mereka semua penuh keheranan dan tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, menggunakan kata apapun untuk mendeskripsikannya sangatlah pucat. Aku, Cha. Si tua kentut Wei mengeluarkan dua kata dari sela-sela giginya. Ketika dia melihat lelaki tua yang tampak biasa tidak jauh dari sana, dia menyadari bahwa pihak lain tampaknya tidak lebih baik darinya. Monster macam apa ini? Peluang macam apa yang dia dapatkan? Si tua kentut Wei memutar otak, tapi dia masih tidak tahu bagaimana Feng Hao melakukannya. Tidak ada jalan lain, dia hanya bisa memilih untuk terus menonton. Pada saat ini, delapan naga petir membubung ke langit, dan semuanya menghadap Huang Fu Shuang. Saat mereka bernapas, busur listrik di sekitarnya digerakkan oleh mereka, naik dan turun seperti air pasang, perlahan-lahan menggerogoti aura warna-warni di sekitar Huang Fu Shuang. Bagaimana? Melihat Huang Fu Shuang, yang ditekan oleh naga guntur di area kecil, sudut mulut Feng Hao sedikit melengkung. Suara yang sedikit mengejek keluar dari mulutnya, dan itu terdengar seperti guntur yang meledak di tempat kejadian. Sejak awal bertemu Huang Fu Shuang, wanita ini tidak pernah bersikap baik padanya. Pertama, dia mendambakan istana abadi di tubuhnya. Kemudian, setiap kali mereka bertemu, dia akan mengarahkan pedangnya ke arahnya dan memaksanya selangkah demi selangkah. Jika dia tidak memiliki kartu truf, dia sudah lama dikalahkan. Oleh karena itu, sangat mustahil untuk mengatakan bahwa dia tidak memiliki kebencian terhadap Huang Fu Shuang. Pada saat ini, melihat Huang Fu Shuang ditekan oleh kekuatannya untuk pertama kalinya, Feng Hao langsung merasa riang di dalam hatinya. Kepahlawanan tanpa batas melonjak dalam hatinya. Jadi bagaimana jika dia memiliki sovereign divine physics? Dia telah memahami daul langit dan bumi, dan dia diberkati oleh surga. Dia percaya bahwa dia bisa bersaing dengan siapapun. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu telah menang? Mendengar ini, wajah menawan Huang Fu Shuang langsung berubah muram. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin yang bisa membekukan jiwa seseorang. Aku tidak pernah berpikir untuk menang melawanmu. Feng Hao menatapnya dengan acuh tak acuh. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa jangan perlakukan orang lain sebagai bonekamu. Kamu bisa menindas mereka sesukamu. Sekalipun itu terbuat dari tanah liat, mereka akan marah. Selama ini, selain bakat bawaan Huang Fu Shuang, ada juga kekuatan yang berdiri di belakangnya. Itu seperti gunung besar yang menekan hati Feng Hao. Oleh karena itu, meskipun dia memiliki kepercayaan diri untuk menyingkirkan Huang Fu Shuang, dia tidak berani melakukannya. Sama seperti sekarang, jika Feng Hao menang, akankah lembah Suandao benar-benar membiarkan masalah ini berlalu? Pak Tua Gan, jika gadis kecil yang kamu bawa kesini kalah, apakah kamu berencana untuk memastikan bahwa pemuda ini tidak bisa keluar dari kota kuno seratus suku? Pak Tua Wei melirik lelaki tua yang tampak biasa itu dan bertanya dengan nada yang aneh. Mendengar kata-kata itu, sudut mulut lelaki tua bernama Gan Tua itu bergerak-gerak. Hal ini menyangkut reputasi lembah Suandao. Jika Feng Hao menang, bukankah itu sama dengan menamparkan wajah lembah Suandao? Jika dia tidak mengatakan apapun, reputasi lembah Suandao pasti akan jatuh. Namun, setelah Pak Tua Wei menanyakan pertanyaan ini, semua orang merasa bahwa Feng Hao bisa saja menang, namun dia takut dengan tekanan lembah Suandao, itulah sebabnya dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengalahkan Huang Fu Shuang. Jika ini benar, bukankah lembah Suandao akan dituduh menggunakan kekuatan mereka untuk menindas orang lain? Huff! Pak Tua Gan memelototi Pak Tua Wei dan berkata dengan jujur, lembah Suandao selalu tegak. Jika pemuda ini benar-benar bisa menang, lembah Suandao tidak akan mendapat masalah dengannya. Kau lah yang mengatakannya. 1866 Begitu si Tua Kentut Wei mengatakan ini, wajah Pak Tua Gan segera berubah suram dan sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak-gerak dengan keras. Si Tua Kentut Wei benar. Jika Feng Hao benar-benar mendapatkan mutiara spiritual, maka hanya Kaisar Agung setengah langkah yang mampu menekannya. Selain itu, selain rumor bahwa Feng Hao memiliki binatang raksasa, di permukaan, hanya dua kekuatan besar yang bisa merebut mutiara spiritual. Lembah Suandao memiliki dendam dengan Feng Hao. Jika manik spiritual benar-benar direnggut, kebanyakan orang akan berpikir bahwa itu adalah ulah lembah Suandao. Itu sebabnya Pak Tua Gan sakit kepala. Melihat wajah si Tua Kentut Wei, dia mengertakan gigi karena kebencian. Sejujurnya, di dunia ini, tidak ada logika. Ukuran kepalan tangan adalah segalanya. Selain itu, lembah Suandao, sebagai dua kekuatan besar, juga menggunakan kekuatan mereka untuk menindas pihak lain. Banyak kekuatan besar di tempat kejadian menyadari hal ini. Dua kekuatan besar tidak akan mengganggu harta karun surgawi biasa. Namun, jika itu adalah harta karun ilahi, dua kekuatan besar akan mengirim orang untuk menanganinya secara terbuka dan diam-diam. Sama seperti saat ini, dua kekuatan besar bahkan mengirimkan Kaisar Agung setengah langkah ke domain abadi. Selain itu, untuk harta karun ilahi seperti manik spiritual, bahkan jika kekuatan besar mendapatkannya, mereka hanya punya satu pilihan, dan itu adalah menyerahkannya kepada salah satu dari dua kekuatan besar. Dari segi moralitas, dua kekuatan besar masih akan memberi mereka sejumlah kompensasi. Jika mereka keras kepala dan menolak menyerahkannya, mereka hanya akan menuju kehancuran. Namun, situasinya kini berbeda. Jika Pak Tua Gan tidak setuju, itu berarti dia bersalah. Tetapi jika dia setuju, lembah Suandao tidak hanya tidak bisa merebut manik spiritual, mereka juga harus melindunginya. Jika tidak, reputasi lembah Suandao akan ternoda. Belum terlambat untuk membicarakannya setelah dia menang. Pak Tua Gan mendengus teredam dan menggumamkan sesuatu sebelum mengabaikan situa kentut Wei yang berisik. Jika Huang Fu Wushuang benar-benar kalah, maka bagi lembah Suandao, Feng Hao akan menjadi ancaman besar. Tidak ada seorang pun yang bisa menyaksikan orang berbakat yang memiliki dendam terhadap mereka tumbuh dewasa. Sepertinya sejarah akan terulang kembali. Situa kentut Wei menggumamkan beberapa kata yang tidak masuk akal, tapi hal itu menyebabkan situa kentut Gan, yang berpura-pura tenang, gemetar hebat. Dia hampir tidak bisa menahan amarahnya. Tidak diragukan lagi, hal ini sangat menyakitkan hati Pak Tua Gan. Dengan kata lain, itu adalah titik sakit di lembah Suandao. Beberapa kekuatan yang bertahan dari era kuno memiliki beberapa catatan bahwa lembah Suandao pernah merampok harta ilahi tertentu dari keluarga kekuatan kelas 1. Siapa yang mengira bahwa kekuatan kelas 1 telah menghasilkan sosok terkenal? Penguasa Jahat Abadi Setelah penguasa abadi jahat naik ke posisi penguasa, dia mendatangkan malapetaka di lembah Suandao, menyebabkan pertempuran yang menghancurkan bumi dan membunuh banyak ahli lembah Suandao. Pada akhirnya, dia memicu kartu truf terakhir lembah Suandao, salah satu dari tiga senjata ilahi kuno yang hebat. Pedang Suanyuan. Baru pada saat itulah Evil Immortal Soverein mundur. Namun, meskipun penguasa abadi jahat dipaksa ke benua seratus ras, lembah Suandao tidak memiliki dasar untuk membunuh penguasa. Selanjutnya, setelah penguasa abadi jahat menimbulkan masalah, lembah Suandao juga menderita kerugian besar. Jika bukan karena senjata ilahi kuno, lembah Suandao akan jatuh ke kekuatan puncaknya. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, lembah Suandao perlahan pulih. Hal ini bisa dikatakan sudah diketahui semua orang pada masa itu. Namun, sangat sedikit orang yang mengetahui rahasia ini sekarang. Bagaimanapun, ini adalah masalah yang memalukan bagi lembah Suandao. Siapa yang berani membicarakannya? Namun, sebagai seseorang dari puncak Ling Xiao, Situa Kentut Wei tidak memiliki keraguan seperti itu. Selain itu, dari situasi saat ini, tampaknya Feng Hao memang memiliki kemungkinan untuk menjadi penguasa abadi jahat kedua. Oleh karena itu, banyak orang memiliki ekspresi aneh di mata mereka. Namun, mereka tidak berani membahasnya dan hanya bisa memikirkannya dalam hati. Di atas panggung, sudut mulut Feng Hao sedikit terangkat saat dia melihat ekspresi Huang Fu Hu Shuang yang selalu berubah. Pada saat yang sama, dia melirik ke arah Situa Kentut Wei dengan rasa terima kasih. Meski ini baru pertemuan kedua mereka, Situa Kentut Wei tidak memperlakukannya sebagai orang luar. Oleh karena itu, dia juga berterima kasih kepada Situa Kentut Wei. Saya harus mengakui bahwa pertumbuhan Anda mengejutkan saya. Setelah beberapa saat, Huang Fu Hu Shuang perlahan-lahan menjadi tenang. Matanya seperti permata yang mengalir dengan kilau lima warna. Nada suaranya perlahan menjadi acuh tak acuh. Namun, itu berakhir di sini. Cermin Ilahi Kun Surgawi Dengan membalikkan tangannya, cermin Ilahi lima warna muncul di tangannya. Setelah dia menuangkan energi Ilahi Kun Surgawi, seluruh cermin Ilahi meledak dengan cahaya yang menyelaukan. Itu seperti terik matahari yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh siapapun. Ya Tuhan, mungkinkah ini adalah persenjataan Ilahi yang berdaulat. Cermin Ilahi Kun Surgawi Di atas panggung, para ahli dari generasi tua berseru. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Hal ini menyebabkan ekspresi Feng Hao langsung berubah serius. Persenjataan Ilahi yang berdaulat setara dengan puncak dunia ini. Bahkan seutas kekuatannya pun bisa membunuh dewa. Jika Huang Fu Hu Shuang benar-benar bisa menggunakan Sovereign Divine Armament, maka hanya kematian yang menantinya. Ini buruk, orang-orang itu benar-benar memberikan benda ini kepada gadis kecil ini. Sepertinya orang-orang dari Lembah Suandao bertekad untuk mendapatkan mutiara perampas spiritual. Si tua kentut Wei bergumam. Matanya bersinar dengan sedikit kontemplasi. Pada saat yang sama, dia juga mengkhawatirkan keselamatan Feng Hao. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Persenjataan Ilahi yang berdaulat, tiga kata ini memberikan tekanan yang menyesakkan bagi semua orang. Bahkan para ahli di alam kaisar tertinggi setengah langkah pun terkejut. Memang benar, mustahil bagi orang lain untuk menundukkan Sovereign Divine Armament. Namun, Huang Fu Hu Shuang, yang memiliki Sovereign Divine Pisik, secara alami dapat memperoleh pengakuan dari Heavenly Kun Divine Mirror. Cermin Ilahi lima warna bersinar terang. Pancaran lima warna itu seperti sinar matahari yang menerangi bumi, menyebarkan kegelapan di sekitarnya dan bahkan menyebarkan busur petir di sekitarnya. Naga petir berkepala delapan terus-menerus didorong mundur. Separuh dunia berwarna lima, sedangkan separuh lainnya gelap. Terlebih lagi, pancaran lima warna sepertinya menekan lapisan awan gelap. Namun, setelah mengeluarkan Cermin Ilahi Kun Surgawi, Huang Fu Hu Shuang tidak mengalami masa-masa yang mudah. Tubuh halusnya sedikit bergetar dan keringat menetes ke pipinya. Namun, dia mengertakkan gigi dan bertahan. Puff! Dia menggigit ujung jarinya dan setetes darah lima warna jatuh ke Cermin Ilahi Tian Kun di tangannya. Segera, Cermin Ilahi Tian Kun tampak dilapisi dengan lapisan kilau, membuatnya tampak lebih lincah. Tewas! 1867. Cermin Ilahi Kun Surgawi bagaikan terik matahari, menyelaukan hingga tak seorang pun dapat melihatnya secara langsung. Saat ia bersenandung dan bergetar, hal itu menyebabkan seluruh ruang bergetar, seolah langit dan bumi tidak dapat lagi menahan keberadaannya. Cii! Saat kilau di permukaan Cermin beredar, seberkas cahaya seukuran ibu jari keluar dari pusat Cermin Surgawi Kun Divine. Seolah-olah itu nyata, itu memberi ilusi kepada orang-orang bahwa itu bisa menembus langit dan bumi. Ia melewati lapisan busur petir dan bahkan menembus tubuh beberapa naga petir. Dengan meremehkan melihat segala sesuatu yang dilewatinya, ia menyerang ke depan dan tiba di depan Feng Hao. Segel naga pembalik langit. Feng Hao tidak punya waktu untuk menghindar. Dengan panik, dia mengeluarkan segel naga pembalik langit dan meletakkannya di depan dadanya. Boom! Dalam sekejap, seberkas cahaya melesat. Sosok besar Feng Hao terlempar seperti rumput bebek, terbanting keras ke penghalang panggung, sebelum jatuh ke tanah. Tidak ada reaksi untuk waktu yang lama. Namun anehnya, sosok besarnya tidak menunjukkan tanda-tanda menyusut. Bukankah ini berarti? Oleh karena itu, pada saat ini, semua orang yang hadir menahan napas saat mata mereka menatap Feng Hao, yang terbaring di tanah. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Bocah itu, bisakah dia menanggungnya? Si tua kentut Wei dan yang lainnya dengan jelas melihat bahwa Feng Hao telah meletakkan sebuah benda di depan dadanya. Namun, mereka tidak yakin apakah benda itu dapat menahan serangan darah ilahi berdaulat Huang Fu Hushuang. Meskipun mustahil bagi Huang Fu Hushuang untuk melepaskan kekuatan ilahi sejati dari senjata ilahi yang berdaulat dengan budidayanya, serangan itu telah mencapai ranah kaisar bela diri setengah langkah. Itu lebih dari cukup baginya untuk menghancurkan ahli Sein Rilem manapun. Namun, situasi saat ini sangat aneh. Itu karena Feng Hao tidak hancur, tapi auranya sedikit tertekan. Hal ini membuat wajah pucat Huang Fu Hushuang semakin muram. Butir-butir keringat terus-menerus menetes dari pipinya yang seperti batu giyok. Terbukti, mengaktifkan cermin ilahi Tiankun merupakan beban besar baginya. Selanjutnya, setelah melepaskan serangan ini, cermin ilahi Tiankun secara alami kembali ke telapak tangannya. Bagaimanapun, dia hanya berada di puncak alam suci Orde keempat. Mampu menampilkan kekuatan kaisar bela diri setengah langkah sudah mengejutkan. Namun, dia juga telah membayar mahal untuk itu. Dia telah mengorbankan setetes darah dewa tertinggi miliknya, yang merupakan luka yang sangat parah baginya. Butuh waktu lama baginya untuk pulih. Selain itu, selama periode waktu ini, kemungkinan besar budidayanya akan mandek dan mandek. Ini jelas menunjukkan tekad Huang Fu Hushuang untuk melenyapkan Feng Hao, dan dia tidak akan ragu bahkan jika dia harus membayar harga sebesar itu. Tak jauh dari situ, tiba-tiba terdengar suara batuk ringan. Suaranya tidak terlalu keras, tapi terdengar seperti sambaran petir di telinga semua orang. Itu karena suara itu berasal dari Feng Hao, yang terbaring di tanah. Tubuhnya yang besar bergetar hebat karena batuk ringan, dan tubuhnya berlumuran darah merah. Rupanya, dia merasa tidak enak badan akibat serangan itu, dan dia menderita luka serius. Dia sebenarnya. Mulut Huang Fu Hushuang sedikit menganga, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Kartu truf terakhirnya sebenarnya diblokir, dan itu merupakan pukulan besar bagi kepercayaan dirinya. Namun, ketika Huang Fu Hushuang menyadari dan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melenyapkan Feng Hao, dia memperhatikan bahwa delapan naga petir menatap tajam ke arahnya seperti harimau yang menunggu untuk menelannya, dan mereka diliputi oleh aura kehancuran yang menekan menimpanya. Jika dia berada di puncaknya, tidak akan sulit baginya untuk menghadapi delapan naga petir. Namun, dia saat ini dalam kondisi lemah, dan dia tidak bisa menembus penghalang naga petir. Tanpa perlindungan cermin ilahi Tian Kun, dia pasti akan dirugikan. Oleh karena itu, dia hanya bisa berdiri di tempat dan melihat Feng Hao pulih. Kegagalan. Ini adalah pertama kalinya kedua kata ini muncul di benak Huang Fu Hushuang. Dalam sekejap, dia menjadi sedikit linglung, dan matanya menjadi sedikit cekung. Mendesah. Gantua tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas ketika dia melihat reaksinya. Ketika dia melihat Feng Hao, alisnya terjalin erat. Dia tidak tahu benda apa yang diambil Feng Hao pada saat terakhir yang benar-benar dapat memblokir serangan dari cermin ilahi Tian Kun. Meskipun kekuatan serangannya hanya pada tingkat setengah langkah Raja Beladiri, serangan itu mengandung kekuatan ilahi tertinggi yang cukup untuk menghancurkan segalanya. Bahkan senjata suci pun akan hancur karena serangan itu. Dengan kata lain, benda itu kemungkinan besar adalah sesuatu yang melampaui senjata dewa. Mungkinkah dia juga memiliki senjata ilahi tertinggi? Mata Gantua sedikit melebar, dan sedikit keheranan terlihat di matanya. Meskipun ada lebih dari selusin supremes di dunia ini, tidak banyak senjata ilahi tertinggi yang tersisa di dunia ini. Faktanya, beberapa keturunan yang tertinggi hanya memiliki senjata palsu yang tersisa, sedangkan senjata ilahi tertinggi yang asli telah menghilang bersama dengan yang tertinggi. Sayang sekali. Jika Huangfu Wushuang bisa mematahkan belenggu dunia ini dan maju ke alam Raja Beladiri, dia pasti akan menjadi yang tertinggi di dunia ini setelah dia mengeluarkan cermin ilahi Tiankun. Si tua kentut Wei berkata dengan nada yang aneh, tanpa keraguan sedikitpun. Apa yang dia katakan memang benar, tidak mudah bagi Huangfu Wushuang untuk mengeluarkan cermin ilahi Tiankun. Dia harus mengandalkan darah dewa untuk mengaktifkan secercah kekuatan ilahi, yang merupakan tindakan yang merugikan orang lain tanpa menguntungkan dirinya sendiri. Namun, Huangfu Wushuang tidak menyangka Feng Hao akan mampu menahannya. Jika Feng Hao pulih, hasilnya akan ditentukan. Segel naga pemakan langit ditempa oleh dewa kekosongan dari ras manusia. Dari segi material, itu pasti tidak kalah dengan senjata ilahi tertinggi. Namun, karena dewa kekosongan tidak dapat mematahkan belenggu yang tertinggi, segel naga pemakan langit hanyalah senjata dewa. Namun, karena bahan dari segel naga pemakan langit bukanlah tugas yang mudah untuk menghancurkannya. Belum lagi kekuatan Raja Beladiri setengah langkah, segel naga pemakan langit masih bisa bertahan meski itu adalah kekuatan ilahi yang asli. Namun, meskipun serangan Huangfu Wushuang tidak menghancurkan segel naga pemakan langit, Feng Hao harus menanggung kekuatan serangan itu. Saat itu juga, tulang di dada Feng Hao hampir hancur, dan organ dalamnya hancur. Organ dalamnya berantakan, dan seluruh dadanya dipenuhi retakan seperti jaring laba-laba. Sepertinya akan meledak, rasa sakit yang hebat melanda otaknya, dan Feng Hao hampir pingsan. Penglihatannya menjadi hitam, dan dia tidak bisa melihat apapun. Berdengung. 1868. Tidak diketahui kapan hal itu dimulai, namun awan gelap di langit menjadi semakin tebal. Mereka seperti tinta, menutupi langit dan menutupi matahari. Sinar cahaya cemerlang yang semula memenuhi separuh langit dengan cepat terkikis, menyebabkan seluruh dunia tenggelam dalam kegelapan. Pemandangan seperti itu memberikan tekanan tak berbentuk kepada semua orang, menyebabkan mereka menahan napas saat jantung mereka bergetar. Namun, pandangan mereka masih tertuju pada sosok raksasa itu. Itu seperti binatang buas yang akan bangun, memberikan dampak visual yang sangat berbahaya kepada semua orang, seolah-olah ia akan menerkam dan melahap mereka kapan saja. Tidak lama kemudian, Roh Feng Hao kembali normal. Namun, rasa sakit yang hebat di dadanya masih membuatnya sulit bernapas, menyebabkan dia tanpa sadar menghirup udara dingin. Hanya setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali barulah rasa sakitnya meredah. Kemudian, dengan dukungan busur petir di sekitarnya, tubuhnya perlahan melayang ke udara. Itu tidak rusak. Melihat segel naga pemakan langit yang tidak rusak di tangannya, mata Feng Hao memancarkan kejutan yang menyenangkan. Segel naga langit yang memakan telah menyelamatkan nyawanya beberapa kali. Namun, dia masih belum tahu dari bahan apa segel naga langit pemakan itu dibuat. Tapi meski dia tidak mengetahuinya, karena Dewa Kekosongan mampu mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan untuk menempa persenjataan ilahi kuno, segel naga pemakan langit seharusnya tidak terlalu buruk. Ini adalah sesuatu yang sangat dipahami Feng Hao. Sayang sekali saya harus memulai dari awal lagi setelah memberinya nutrisi begitu lama. Melihat segel naga pemakan langit yang kusam, Feng Hao menghela nafas. Dengan membalikkan tangannya, dia menyimpan segel naga pemakan langit ke dalam tubuhnya. Segel naga pemakan langit dapat melahap semua energi antara langit dan bumi. Itu memiliki kegunaan yang luas, dan tampaknya telah melampaui lingkup energi ilahi kekosongan. Ini juga membuat Feng Hao agak ragu. Tanpa diragukan lagi, dewa kekosongan tidak memiliki kemampuan seperti itu. Lalu, satu-satunya kemungkinan adalah bahan yang digunakan untuk menempa segel naga pemakan langit. Hah! Menyentuh dadanya yang sangat halus, Feng Hao mengeluarkan seteguk udara keruh dan menatap Huang Fu Wushuang. Pada saat ini, Huang Fu Wushuang tampaknya berada dalam kondisi yang sedikit menyesal. Wajah cantiknya yang tiada taranya pucat seperti selembar kertas sementara keringat merembes keluar dari dahinya yang cerah dan perlahan-lahan meluncur ke bawah wajah putih gioknya. Huang Fu Wushuang mengertakan gigi dan mengepalkan tinjunya erat-erat ketika dia melihat Feng Hao menatapnya, dan tubuhnya masih sedikit gemetar. Ketika dia melihat Feng Hao tidak terbunuh oleh serangan itu, dia tahu bahwa dia telah gagal. Sebagai seseorang dengan fisik ilahi tertinggi, kapan dia pernah dikalahkan? Hampir sejak ia dilahirkan, ia ditakdirkan untuk memiliki kehidupan yang luar biasa. Dia naik pangkat dan berdiri di atas rekan-rekannya. Dia bisa disebut sebagai makhluk tertinggi muda. Namun, sejak dia bertemu pria di depannya ini, dia berulang kali menderita kerugian. Pertama kali bisa dikatakan ceroboh. Kali kedua bisa dikatakan sebuah keberuntungan. Tapi, kali ini. Saat itu, di wilayah timur, Feng Hao hanyalah seekor semut yang bisa dihancurkan sampai mati di matanya. Tapi sekarang, baru beberapa dekade berlalu, dan semut ini telah tumbuh ke tingkat yang sebanding dengannya. Faktanya, dia bahkan telah melampauinya. Pada saat ini, orang dapat membayangkan apa yang dirasakan Huang Fu Wushuang. Tidak mungkin, bagaimana aku bisa kalah darinya. Mata Huang Fu Wushuang berkedip karena panik, tapi segera berubah menjadi tekad. Berdesir. Tepat ketika dia ingin binasa bersama Huang Fu Wushuang, Pak Tuagan mengambil tindakan. Sebuah bayangan muncul di angkasa dan Huang Fu Wushuang menghilang dari panggung. Pada saat yang sama, Pak Tuagan tidak berhenti dan meninggalkan kota kuno seratus klan bersama Huang Fu Wushuang, menghilang ke Cakrawala. Dikalahkan. Melihat sosok besar yang dikelilingi oleh delapan naga petir, mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Huang Fu Wushuang, dengan fisik ilahi tertinggi, sebenarnya dikalahkan. Selain itu, budidayanya lebih tinggi dari Feng Hao. Hal ini menyebabkan semua orang tercengang. Mungkinkah bakat Feng Hao telah melampaui fisik ilahi tertinggi? Tidak peduli apapun yang terjadi, itu tidak mungkin. Dewa kuno adalah makhluk hidup yang lahir ketika langit dan bumi terbentuk. Itu sebabnya mereka bisa berdiri di atas segalanya. Bahkan jika itu adalah makhluk hidup yang dipelihara oleh langit dan bumi, mencapai alam berdaulat sudah menjadi batasnya. Tidak ada yang bisa mengambil langkah terakhir itu. Ya Tuhan, bocah itu benar-benar menang, Fatih Wei juga tercengang. Fatih Wei juga keluh, tatapannya beralih ke situa kentut Wei, dan menyadari bahwa situa kentut Wei tidak lebih baik darinya. Bagaimanapun, masalah ini telah melampaui ekspektasi semua orang. Ketika fisik ilahi tertinggi muncul, semua orang mengira Feng Hao akan tersingkir, tetapi tidak ada yang menyangka dia akan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Mampu mengabaikan tekanan Sovereign Divine Energy dan menahan korosis Sovereign Divine Energy membuat keunggulan Huang Fu Wushuang atas Sovereign Divine fisik menghilang. Jika Huang Fu Wushuang tidak menggunakan persenjataan ilahi tertingginya, dia mungkin memiliki peluang untuk menang. Namun, memanggil persenjataan ilahi tertinggi telah menghabiskan terlalu banyak energinya, dan dia sudah kehilangan kemampuan untuk bertarung. Dia tidak pernah menyangka Feng Hao akan mampu menahan serangan itu. Itu adalah segel naga pemakan langit milik Dewa Kekosongan. Beberapa orang berpengetahuan mengenali benda yang telah menyelamatkan nyawa Feng Hao. Seketika, hati mereka dipenuhi rasa hormat dan takut terhadap dewa tertinggi di zaman kuno. Dewa Kekosongan adalah eksistensi yang tak tertandingi di era itu, nomor dua setelah alam berdaulat. Ada lebih dari 20 Divine Master yang telah dikalahkan olehnya, dan bahkan ada beberapa yang terkenal di antara mereka. Pada era itu, banyak orang merasa jika ada seseorang yang bisa menjadi penguasa di benua seratus ras, dia pasti adalah Dewa Kekosongan. Namun sayang sekali terjadi bencana besar pada kurun waktu tersebut. Bencana itu telah menyebabkan masa kejayaan zaman kuno menjadi sunyi sepi. Dewa Kekosongan juga telah menghilang dalam bencana itu dan tidak pernah terlihat lagi. Sejak saat itu, tidak ada lagi Kaisar Agung di dunia, hingga datangnya era primordial. Pada saat ini, ketika mereka melihat Feng Hao, Dewa Kekosongan, berjalan ke puncak, mereka sekali lagi teringat pada guru ilahi tertinggi. Mungkin, jalan yang tidak bisa diselesaikan oleh Dewa Kekosongan saat itu, bocah ini bisa menyelesaikannya. Mata Situa Kentut Wei bersinar dengan sedikit emosi saat dia bergumam. Pada saat ini, bakat dan kekuatan yang ditunjukkan Feng Hao tidak kalah dengan Dewa Kekosongan saat itu. Mungkin, dia benar-benar bisa menciptakan sebuah legenda. Melihat Feng Hao yang perkasa dan luar biasa di sampingnya, sudut mulut Lesin diam-diam melengkung menjadi lengkungan yang dangkal. Kilau mengalir di matanya, tanpa sadar memperlihatkan sisi seorang gadis kecil. Hanya ketika Feng Hao menoleh, dia menarik kembali pandangannya, tidak berani menatap matanya yang panas. 1869 Setelah melihat Huang Fu Hushuang dibawa pergi, Feng Hao menghela nafas lega. Bahkan jika dia bisa membunuh Huang Fu Hushuang, dia tidak akan berani melakukannya dalam keadaan seperti itu. Jika tidak, Lembah Suandao pasti akan memburunya. Meskipun kekuatannya luar biasa, jika Lembah Suandao memiliki beberapa ahli top seperti Pak Tuagan, selama mereka bisa menghentikan Xiao Qiuqiu, membunuhnya akan menjadi hal yang mudah. Feng Hao, yang menyadari perbedaan kekuatan, sangat berhati-hati dalam segala hal yang dia lakukan. Dia tahu apa yang bisa dia lakukan dan siapa yang tidak bisa dia sakiti. Dia juga punya kesimpulan. Oleh karena itu, baginya, Pak Tuagan membawa pergi Huang Fu Hushuang adalah hasil terbaik. Bagaimanapun, semua orang dapat melihat bahwa Huang Fu Hushuang telah menggunakan darah dewa yang berdaulat dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Jika dia terus berdiri di sana, dia hanya akan menjadi bahan tertawaan. Selain itu, reputasi Lembah Suandao dalam menindas orang lain juga akan menjadi kenyataan. Faktanya, Pak Tuagan tidak punya pilihan selain melakukan hal itu. Oleh karena itu, meskipun dia menang, Feng Hao tidak merasakan banyak kegembiraan di hatinya. Sebaliknya, alisnya masih sedikit berkerut. Dia telah menang, tapi dia harus bersiap menghadapi kemarahan Lembah Suandao. Meskipun Lembah Suandao tidak bisa secara terbuka mengirimkan ahli untuk memburunya, selama Lembah Suandao melakukan sesuatu secara diam-diam, itu sudah cukup untuk membuatnya pusing. Bagaimanapun, selama Huang Fu Hushuang masih hidup, dendam antara dia dan Lembah Suandao tidak akan pernah berakhir. Jika ini terus berlanjut, akan ada suatu hari di mana mereka harus bertarung satu sama lain. Untuk mencegah insiden lain seperti penguasa abadi jahat terjadi lagi, Lembah Suandao pasti akan mengambil tindakan. Setelah menghela nafas panjang, Feng Hao memandang Lei Xin, yang bertingkah seperti gadis kecil, dan perasaan aneh muncul di hatinya. Dia tiba-tiba merasa bahwa semua itu sepadan. Dia tidak menyesal mengalahkan Huang Fu Hushuang. Terlebih lagi, ada pertarungan hidup dan mati yang tidak dapat dihindari antara dia dan Huang Fu Hushuang. Jika bukan sekarang, itu akan terjadi di masa depan. Namun, Feng Hao tidak khawatir karena dia sudah memiliki kepercayaan diri untuk melawan Huang Fu Hushuang. Sebaiknya kamu tidak memprovokasiku, kalau tidak. Kilatan dingin melintas di mata Feng Hao. Sambil berpikir, delapan naga petir yang melayang di tengah arena dengan cepat menyusut dan kembali ke pusaran marsial essence di tubuhnya. Lalu, mereka menjadi tenang. Setelah itu, awan gelap seperti tinta di langit perlahan menghilang dan sinar matahari kembali menyinari, menyebabkan banyak orang menghela nafas lega saat merasakan tubuh mereka menjadi lebih cerah. Tidak ada seorang pun yang bisa tetap tenang di bawah aura destruktif yang murni. Bahkan beberapa penguasa besar setengah langkah merasakan jantung mereka berdebar-debar. Siapapun pasti trauma dengan sesuatu yang pernah menimbulkan kerugian besar bagi dirinya. Ibarat seorang anak yang pertama kali tidak takut api, namun setelah terbakar api akan meninggalkan bayangan di hatinya, dan ia akan terhindar dari api di kemudian hari. Hal yang sama juga terjadi pada Tian Fa. Berdiri di arena, Feng Hao mengamati sekelilingnya. Setelah memastikan tidak ada orang yang datang, tubuh besarnya perlahan kembali normal. Dia mengulurkan tangannya dan mengenakan satu set pakaian. Dia berdiri di tengah arena seperti seorang raja yang memandang rakyatnya. Pada saat ini, tidak peduli mentalitas seperti apa yang mereka miliki, mereka semua kagum dengan kekuatan yang diungkapkan Feng Hao. Beberapa saat kemudian, pemandangan langsung menjadi riuh, dan suaranya seperti gelombang pasang. Si tua kentut Wei tidak menghentikan mereka. Sejujurnya, dia tidak menyangka Feng Hao akan menang, jadi dia cukup terkejut. Anak ini punya cukup banyak kartu truf. Aku ingin tahu berapa banyak lagi yang dia sembunyikan. Saat dia menghela nafas, dia memikirkan gantua dan menggelengkan kepalanya. Namun, orang-orang munafik dari lembah Suandao pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Sepertinya anak ini tidak akan memiliki kehidupan yang damai di masa depan. Kata-kata ini sepertinya sengaja diucapkan agar didengar seseorang. Hal ini menyebabkan Lesin mengerutkan kening saat matanya berkedip dengan pandangan berpikir. Lesin, apakah kamu masih ingin naik dan bermain? Setelah beberapa saat, si tua kentut Wei menoleh dan menunjuk ke arena. Dia memiliki ekspresi aneh di wajahnya saat dia bertanya pada Lesin. Tidak dibutuhkan. Lesin memutar matanya ke arahnya dan memalingkan wajahnya. Seolah-olah manik spiritual tidak penting di hatinya. Huh, sayang sekali. Aku bahkan belum menghangatkan manik spiritual di tanganku dan aku akan memberikannya kepada orang lain. Si tua kentut Wei mengeluarkan kata-katanya, menyebabkan mulut Lesin bergerak-gerak. Dia benar-benar ingin menendang orang tua ini ke samping. Dia tidak percaya bahwa lelaki tua bermata tajam ini tidak akan bisa melihat ke dalam dirinya. Dia jelas-jelas mengejeknya. Memikirkan hal itu, dia merasa malus sekaligus marah. Dia membenci orang tua yang tidak tahu bagaimana harus bersikap hormat. He he, berkelahi denganku. Melihat Lesin menahan amarahnya, si tua kentut Wei mengangkat alisnya dengan bangga. Kemudian, ketika dia melihat Lesin hendak mengamuk, dia berhenti saat dia berada di depan dan berteriak keras. Dalam sepuluh napas, jika tidak ada yang datang ke arena, manik spiritual akan menjadi milik pemuda ini. Saat kata-kata itu diucapkan, seluruh tempat perlahan menjadi tenang. Semua orang datang untuk mengambil manik spiritual, tetapi sekarang, mereka harus melihat orang lain mengambil manik spiritual dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Perasaan seperti ini tidak baik. Terutama beberapa setengah langkah menuju kaisar tertinggi. Mereka keluar dari pengasingan demi manik spiritual. Namun kini, mereka tidak mendapatkan manfaat apapun. Di dalam hati mereka, mereka sangat tertekan. Mereka semua adalah monster tua yang telah hidup lebih dari sepuluh ribu tahun. Pada saat yang sama, mereka mengandalkan beberapa teknik rahasia khusus untuk memasuki hibernasi. Itu sebabnya mereka hidup sampai sekarang. Hari ini, sudah lebih dari setahun sejak mereka keluar dari pengasingan. Mereka menyanyiakan waktu lebih dari satu tahun, tapi berakhir seperti ini. Bagaimana mereka bisa menerimanya? Namun, ketika mereka berpikir tentang kehancuran Tanah Suci Tuan Langit, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menekan jantung mereka yang berdebar-debar. Meskipun mereka tidak dapat membuktikan bahwa Feng Hao lah yang melakukannya, mereka tidak dapat mengesampingkan kemungkinan tersebut. Lagi pula, hanya ada beberapa orang atau kekuatan yang memiliki dendam terhadap Tanah Suci Penguasa Langit. Jumlah orang yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan Tanah Suci Tuan Langit dapat dihitung dengan satu tangan. Sekarang, tampaknya hanya Feng Hao, yang memiliki hubungan baik dengan Puncak Ling Xiao, yang bisa melakukannya. Khususnya, ketika beberapa orang melihat Feng Hao dan Lei Xin diam-diam bertukar pandangan genit, mereka terkejut dan sepertinya memahami sesuatu. Meskipun Feng Hao tidak mungkin menikahi Lei Xin, jika Feng Hao bergabung dengan Puncak Ling Xiao, mereka percaya bahwa Puncak Ling Xiao akan sangat bahagia. 1870 Setelah Huang Fu Wushuang, fisik ilahikun surgawi, dikalahkan, tidak ada orang lain yang naik ke arena untuk menantang Feng Hao. Bagaimanapun, penting untuk mengetahui batasan diri sendiri. Benarkah tidak ada orang lain yang ingin menantang pemuda ini? Hanya suara si tua kentut Wei yang bergema di arena. Setelah bertanya tiga kali, masih belum ada jawaban. Pada saat ini, seluruh kota kuno seratus ras sangat sunyi. Hanya desiran angin yang terdengar. Sinar matahari turun dari langit, menyinari wajah-wajah yang dipenuhi emosi campur aduk. Itu mencerminkan emosi mereka. Mereka tidak mau, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menyaksikan mutiara spiritual jatuh ke tangan Feng Hao. Dia sebenarnya, menang. Di dalam area menara seratus klan, semua orang menatap sosok di atas panggung dengan kaget. Fakta bahwa Feng Hao bisa menang dalam situasi seperti ini berarti dia memiliki kekuatan untuk menekan generasi muda Penglai. Sejak kelahiran penguasa pertama, ratusan ras mengalami penurunan. Saat ini, bahkan jika ratusan ras bersatu, mereka hanya akan setara dengan salah satu kekuatan teratas di Penglai. Dengan kesenjangan sebesar itu, bagaimana ratusan ras bisa bersaing dengan masyarakat Penglai? Kekuatan yang kuat akan memonopoli sumber daya yang baik dan secara alami menjadi lebih kuat. Sebaliknya, kekuatan yang lemah akan menjadi lebih lemah karena kurangnya sumber daya. Ini adalah gambaran Penglai dan seratus ras. Oleh karena itu, fakta bahwa Feng Hao dapat menekan generasi muda Penglai dan memperoleh kemenangan akhir adalah tindakan subversif. Mungkin, ini juga merupakan awal dari situasi baru. Fiuh! Saat itulah Jiang Feng menghela nafas lega. Matanya berkedip karena kegembiraan. Awalnya, setelah keluarganya dimusnahkan, dia sudah berkecil hati. Namun, ia mampu menemukan jalan keluar dari situasi putus asa ini. Sekarang, jalan di depannya semakin cerah. Dia percaya bahwa jalan Feng Hao pasti tidak akan berhenti di alam Kaisar Agung setengah langkah. Sepertinya ini akan segera berakhir. Gumam Wei gemuk, lalu berjalan kembali ke sisi situa kentut Wei, dan mengedipkan mata pada Feng Hao yang berada di atas panggung. Dia sepertinya tidak peduli dengan kepemilikan manik spiritual. Sebaliknya, dia sangat prihatin dengan hubungan antara Lei Xin dan Feng Hao. Meskipun penduduk Puncak Ling Xiao tidak bertindak berdasarkan akal sehat, ada beberapa hal yang tidak dapat dilanggar. Bagaimanapun, Lei Xin adalah anggota inti dari Puncak Ling Xiao. Bagaimana dia bisa menikah dengan orang luar? Dalam hal ini, beberapa rahasia Puncak Ling Xiao mungkin akan terungkap, dan kemisteriusan Puncak Ling Xiao akan berkurang. Ini adalah keuntungan dari Puncak Ling Xiao. Tentu saja, jika Feng Hao secara sukarela bergabung dengan Ling Xiao Pik, itu akan menjadi masalah lain. Oleh karena itu, Fatih Wei juga ingin tahu apakah mereka berdua pada akhirnya bisa berjalan bersama. Fatih, apakah kamu sedang mencari tendangan? Sudut mulut Lei Xin sedikit bergerak ketika dia melihat situa kentut Wei mengedipkan mata padanya. Dia mengeluarkan beberapa kata dari celah giginya. Penampilan kejam itu membuat Fatih Wei bersembunyi di balik situa kentut Wei. Pada akhirnya, dia masih merasa tidak aman dan mundur agak jauh sebelum berhenti. Hal ini menyebabkan wajah situa kentut Wei berkedut. Sepertinya dia benar-benar tidak memiliki daya jera terhadap juniornya tersebut. Memikirkan hal ini, dia mengusap hidungnya dan melihat ke arena. Dia dengan santai mengulurkan tangan dan menunjuk ke udara. Arena yang terbuat dari cahaya berkilauan menghilang tanpa bekas. Huh, sayang sekali. Setelah bermain dengan manik spiritual untuk sementara waktu, situa kentut Wei berpura-pura menghela nafas dan melambai pada Feng Hao, memberi isyarat padanya untuk datang. Wei si kentut tua. Feng Hao menyambutnya dengan hormat. Ini, ambillah. Setidaknya ada delapan ratus orang yang mengincar harta karun ini, bahkan seribu. Kamu harus terus mengawasinya. Situa kentut Wei langsung melemparkan manik spiritual kepadanya dan berkata terus terang. Banyak orang menundukkan kepala dan tidak berani menatap langsung ke arahnya. Adalah suatu kebohongan jika mengatakan bahwa mereka tidak memiliki niat jahat. Kalau tidak, mereka tidak akan datang ke sini. Namun, tidak banyak yang berani mengambil tindakan saat ini. Bagaimanapun, untuk bergerak, seseorang harus memiliki kekuatan untuk melakukannya. Terima kasih atas perhatianmu, situa kentut Wei. Feng Hao berkata dengan penuh terima kasih. Merasakan kesejukan manik spiritual di tangannya, hatinya terguncang. Sebab, ketika manik spiritual mendarat di tangannya, manik spiritual yang ada di pusaran ketiadaan miliknya justru menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Berdengung. Di dalam pusaran abu-abu, manik biru sedikit bergetar dan mengeluarkan suara resonansi khusus. Hal ini menyebabkan manik spiritual di tangan Feng Hao memancarkan cahaya terang. Melihat ini, Feng Hao buru-buru menyimpan manik spiritual itu ke dalam cincin penyimpanannya. Namun, masih terlihat oleh sebagian orang. Manik spiritual sepertinya sudah ada sejak awal dunia. Bisa dikatakan sebagai benda ketuhanan paling misterius di dunia. Namun, tidak ada seorang pun yang bisa menggunakan manik spiritual tersebut. Bahkan Zizun yang tertinggi tidak dapat melihat rahasia yang tersembunyi di dalam manik spiritual. Oleh karena itu, meskipun mereka memiliki manik spiritual, mereka tidak ada gunanya. Oleh karena itu, tidak banyak kekuatan yang terlalu memperhatikannya. Namun, sekarang berbeda. Aktivasi otomatis manik spiritual sebenarnya dapat menciptakan domain panjang umur. Hal ini tidak diragukan lagi membuat manik spiritual kembali ke mata dunia. Faktanya, sebagian besar kekuatan tahu di dalam hati mereka bahwa jika kedua pemimpin besar itu memahami metode mengaktifkan manik spiritual, pertarungan ini tidak akan terjadi. Namun, setiap orang memiliki mentalitas untuk beruntung. Oleh karena itu, mereka datang ke sini. Baru saja, ketika manik spiritual di tangan Feng Hao bersinar terang, mereka bertanya-tanya apakah itu tanda bahwa manik spiritual telah diaktifkan. Hal ini menyebabkan hati orang yang melihatnya bergetar. Jika Feng Hao benar-benar dapat mengaktifkan manik spiritual, maka, bukankah itu berarti dia dapat mengendalikan metode rahasia umur panjang? Di zaman kuno, Evil Immortal Sovereign pernah mendapatkan manik spiritual. Dikatakan bahwa Evil Immortal Sovereign telah memahami beberapa rahasia mengenai manik spiritual. Oleh karena itu, dia bisa mendapatkan metode rahasia untuk memperpanjang umur seseorang, yang dapat meningkatkan umur seseorang beberapa kali lipat. Ini adalah sesuatu yang diketahui dengan jelas oleh beberapa orang yang hadir. Namun, sangat disayangkan bahwa dalam tahun-tahun tanpa akhir, hanya ada satu penguasa abadi jahat. Di masa depan, tidak ada orang yang bisa melakukannya. Dan si tua kentut Wei, yang berdiri di depan Feng Hao, secara alami melihatnya dengan paling jelas. Saat itu, pupil matanya tiba-tiba membesar. Jika dia tidak segera menekan dorongan hati itu, dia takut dia akan kehilangan kendali. Meski begitu, si tua kentut Wei sepertinya sudah kehilangan ketenangannya. Shok terlihat di wajahnya, dan setelah beberapa saat, dia kembali normal. Dia membuka mulutnya, tetapi menyadari bahwa situasinya tidak tepat. Kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya ditelan kembali. Pada akhirnya, dia menundukkan kepalanya, seolah sedang memikirkan sesuatu. Dan di sampingnya, ketika Lesin melihat pemandangan ini, cahaya aneh muncul di matanya. Setelah beberapa saat, itu digantikan oleh tatapan penuh perhatian, seolah dia telah membuat keputusan di dalam hatinya. Ya Tuhan, tidak akan ada yang kedua. Mata Fatih Wei membelalak saat dia bergumam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!